Indonesia itu salah satu negara atau satu-satunya negara yang memiliki spesies atau hewan-hewan langka yang tidak dimiliki oleh negara manapun di dunia. Dan ini adalah suatu anugerah dari maha kuasa yang tidak ternilai. Itulah saya coba memberi suatu pengetahuan saya, pengalaman saya, dengan cukup besar resikonya dan biayanya saya ambil, membuktikan dengan nyata. Cara menyelamatkan kepunahan hewan langka yang tak ternilai tersebut adalah dengan bolehnya berburu dengan konsep konservasi dengan pemanfaatan yang juga telah diterapkan oleh berbagai negara. Di antaranya Amerika, Kanada, Rusia, Afrika hampir seluruhnya, New Zealand, Australia, Iran, Turki, ya hampir seluruh negara gitu. Dan saya sudah melakukan perburuan di sana termasuk ke Spanyol yang terkena dengan bolanya tapi ternyata berburu salah satu income pemerintah menambah divisa khususnya di Afrika. Nah untuk ini saya pernah menonton di TV, saya menangis gitu meneteskan air mata terharu melihat bagaimana pembantaian babi rusa yang dijual per kilo, bagaimana pembantaian harimau Sumatera dan gajah-gajah kita serta badak yang tidak ada duanya di dunia. Nah untuk ini saya sedikit menjelaskan kepada masyarakat, macan Sumatera dengan mudah kita dapat beli kulitnya 10-15 juta, bahkan 5 juta rupiah. Kalau itu boleh diburu, legal, satu itu bisa dijual 300-500 juta rupiah. Pemburu itu orang konservasi, karena seperti apa yang saya pakai ini, sengaja saya pakai baju ini, batch ini yang dibuat Amerika. Pemburu itu adalah orang konservasi, penyayang binatang. Nah tapi image yang timbul saat ini atau pemikiran-pemikiran masyarakat awam, masyarakat banyak pemburu itu adalah pembantai, itu nggak benar gitu. Nah saya lanjutkan harimau tadi, sama dengan babi rusa yang sekarang per kilo mungkin berapa ribu rupiah, itu kalau boleh diburu, itu nilainya akan bisa menjadi 5-10 juta rupiah per ekor, bahkan lebih. Lebih untungkan negara, masyarakat sekitar hutan dan pengelola. Artinya masyarakat itu dapat bagian, hingga dia tidak kasih binatang itu di bantai atau hutan itu di rambah. Nah ini, dan kenapa? Dan kita berburu itu siang. Harus menembak killing point-nya atau titik bunuhnya, senjata tidak boleh yang lemah atau under power, harus over power. Dan tidak boleh suka-suka malam hari dengan senter, jadi istilahnya fair chase. Binatang punya kelebihan penciuman, pergerakan, penglihatan di hutan rimba, sedangkan manusia adalah makhluk paling sempurna, dengan senjata dan lain-lain. Jadi fair chase, harus menembak yang tua. Kenapa yang tua? Karena yang tua tersebut adalah tidak produktif lagi, tapi membawa betina banyak, atau yang overpopulasi. Sering saya pakai bahasa yang mudah dicerna adalah satu piring nasi, kita makan betiga itu kita nggak mati. Tapi apakah tubuh kita bisa sehat seperti ini? Itulah sifat konservasi, tidak boleh overpopulasi satu lokasi. Kesian binatangnya makin mengecil, akan sakit, akan banyak yang mati, dan akan musnah sia-sia. Nah saya prihatin dengan apa yang terjadi di Indonesia, pembantaian Badak Atra, Badak Cula Dua, ataupun Harimau, Babirusa, Anoa, Banteng, sedangkan negara lain, Australia, dia jual banteng dengan sekitar ribu dolar. Yang mana asal-usulnya? Negara kita. Sememang image pemburu itu buruk, khususnya di Indonesia. Saya sendiri duduk di pengurus besar perbakian, sekarang ketua bidang luar negeri. Memang udah salah, cara berburu kita tuh salah, dengan senter, malam, apa aja yang jumpa, biasanya sebagian besar, persentase tinggi, pemburu kita tembak gitu. Nah ini gak boleh, sedangkan luar negeri, penduduk itu tidak boleh jerat, meracun, apakah dia itu aparat, apakah pemburu, ada tata keramanya. Itu hukuman itu jelas, tegas, pasti, dan benar. Serta segera, dan merata menerapannya. Itu hukumannya sama dengan hukuman pidana, yang penjahat, pembunuhan gitu. Karena merusak lingkungan, merusak alam, memusnahkan hewan, apa yang terjadi sekarang di Indonesia, bencana alam di mana-mana. Ini kan perambahan hutan. Dan saya selalu bilang, hingga dimusuhi beberapa pihak, kayu itu yang berkaitan juga dengan hewan liar, atau rimba yang dirambah, itu bukan jarum seorang rahmat bisa nyeludupkan satu koper gitu. Ini kayu berpuluh tahun di Sumatera gak bisa ditindak, perambahan hutan. Nah inilah, konsep ini kita harus terapkan di Republik Tertinta ini. Saya sudah berusaha puluhan tahun memberi ceramah sampai ke Kendari, Surabaya, seluruh Republik Indonesia, bahkan ke luar negeri. Konsep yang baik yang telah diterapkan oleh berbagai negara ini, harus segera kita terapkan di negara itu. Jadi kita datang, jangan sembarang bunuh cendrawasi, bunuh lain-lain, jual beli hewan langka, ini jangan sembarang. Dikontrol, dikendalikan, diawasin. Boleh orang memiliki, tapi kita harus jelas asal-lusul memilikinya itu dari mana. Khususnya Departemen Kehutanan, instansi terkait, aparat pengaman, ini harus jeli dan benar-benar nerapannya. Dan juga pemburu itu gak boleh nembak menyiksa hewan. Itu kalau di luar negeri misalnya badak itu izinnya sampai 30, bahkan 50 ribu USD. Kalau kita tembak, ternyata luka dan lari. Kita harus bayar ruang itu dan tidak boleh lagi menembak badak. Berarti kita tidak profesional, bukan orang yang penyaing binatang dan bukan orang konservasi.